Selamat pagi semua dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran yang memerdekakan. Kita akan membaca di dalam Yohanes 8 ayat 30 sampai dengan 36. Kita akan baca bersama-sama setelah Yesus mengatakan semuanya itu. Banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firmanku dan kamu benar-benar adalah muridku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuah dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Setiap orang yang berbuah dosa, dia adalah hamba dosa. Dia adalah budak dosa. Seorang pendosa menyandung statusnya adalah mati. Status kematian ini yang dimerdekakan Tuhan Yesus dengan kematiannya di atas kayu salib. Sebagai hamba budak, ia tidak pernah dianggap dia itu berjasa. Namanya budak mau kerja, dia kerja mau sampai overtime, lembur, tidak akan dianggap. Dia berbuat baik, tidak pernah akan dapat pujian. Bahkan seorang budak itu tidak lebih, kalau budak secara just money, yang waktu kita pernah dengar bahwa budak itu mau dipecut, mau dicambuk, mau dihajar, mau dikulitin sekalipun, tidak ada hukumnya. Demikian juga, orang kalau misalnya untuk membebaskan budak, itu harus orang yang mempunyai kuasa lebih tinggi. Sama, setiap orang yang telah berbuat dosa, otomatis dia terikat oleh dosa itu. Dan yang bisa membebaskan itu adalah orang yang punya kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu Allah Raja Semesta. Kalau kita belajar di dalam alkitab kita, dosa itu disebut dengan hamartia, yang artinya adalah hutang. Kenapa hutang? Karena begitu manusia jatuh di dalam dosa, saat Adam jatuh di dalam dosa, saat engkau memakan buah itu, engkau akan mati. Tetapi saat itu, Adam tidak akan langsung mati. Artinya apa? Artinya ada hutang darah. Artinya ada perjanjian darah di situ. Bahwa yang harusnya ada mati, enggak mati. Berarti nanti harus ada yang menggantikannya. Jadi kalau Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, artinya dia sudah melunasin. Makanya waktu Tuhan Yesus, saat di salib mengatakan Tete Leste, yaitu Tete Leste sudah selesai. Yang dalam bahasa Ibrani ditulisnya Nislam dari kata Silem, yaitu sudah lunas. Kenapa? Karena hutang itu harus dibayar. Hutang harus dibayar. Hutang enggak bisa digantikan dengan perbuatan baik. Hutang tidak bisa digantikan dengan amal-amal yang lain. Karena apa? Hutang harus dibayar. Sebelum hutang itu dibayar, sekalipun orang berbuat baik, dia tidak akan dibebaskan dari dosa. Sebab itu kematian Tuhan Yesus itu yang telah membebaskan kita dari budak dosa, dari hamba dosa. Tapi tidak hanya sampai di situ. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, kita tidak ditinggalkan, cuma sudah bebas, selesai. Enggak. Tapi jaminan kita saat Tuhan Yesus, kita percaya Tuhan Yesus, kita mengakui Tuhan Yesus, bahwa kita benar-benar dibebaskan dari budak dosa itu, kita diangkat. Bahkan ada jaminan bahwa kita ini menjadi anak-anak Allah. Di dalam Galatia 4, ayat 5 dikatakan, dan ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Inilah jaminan Tuhan. Tuhan tidak sekadar hanya membebaskan kita, tapi kita diangkat menjadi anak. Kita sudah menjadi anak. Kalau menjadi anak, artinya kita menjadi ahli waris. Setiap perbuatan ini adalah arti kebenaran, arti kemerdekaan di dalam Tuhan. Yaitu kebenaran yang memerdekaan. Yaitu Tuhan Yesus. Dengan darah Tuhan Yesus sendiri, Dia memerdekakan kita. Bagaimana kalau kita dulu diajarkan, kalau kita sudah merdeka, artinya kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Bagaimana? Poin yang kedua, bagaimana caranya supaya kemerdekaan itu kita pertahankan. Galatia 5 ayat 1 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi digenakan oleh uperhambaan. Bapak, Ibu, kalau tadi kita sudah mendapatkan kemerdekaan, kemerdekaannya itu mahal sekali. Dibayar dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Dan kemudian kalau kita sudah dimerdekakan, masa kita yang mau balik lagi menjadi hamba dosa. Sering Iblis, dalam kehidupan kita, Iblis itu menggoda. Menggoda ya. Akhirnya apa? Perbuatan-perbuatan daging, perbuatan daging yang di dalam Galatia 5 ayat 19-21, itu ditawarkan kembali. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pestapora. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau artinya kita ini sebenarnya tadi Tuhan sudah angkat menjadi anak-anaknya, dan menjadi ahli warisnya, tapi kalau kita kembali lagi, Tuhan katakan, kita ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Yang tadi harusnya status anak itu sudah diberikan kepada kita. Kalau kita kembali lagi tidak mempertahankan kemerdekaan itu, akhirnya yang harusnya kita mendapat bagian, tapi kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu bagaimana? Kita tahu bahwa roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya kalau memang kita tahu bahwa daging kita lemah, ayo jangan kita coba-coba sok kuat. Dalam pergaulan kita, dalam komunitas kita, saya percaya kalau di sini semuanya memang sudah melayani Tuhan. Memilih, sangat memilih dengan pergaulan. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang di luar? Saya beberapa waktu lalu ada anak yang dulunya tidak mengenal Tuhan, begitu dia kenal Tuhan gitu ya, dipikir itu kalau sudah percaya Tuhan Yesus, ya kehidupan lamanya masih ada, tidak ditinggalkan. Saat itu dikatakan, ayo ayo pada, ada yang mengatakan, kita iuran ya, urunan, urunan jadi bepatungan, mau beli, yang dibeli itu adalah botol yang harganya cuma murah kok jutaan gitu ya, dikatakan. Tahu nggak itu nanti, ternyata yang suka minum-minum itu, apa namanya, cewek-cewek dari, nanti mabuknya sama-sama, dari teman gereja gua katanya gitu ya. Dari teman gereja gua tuh banyak yang minum. Ya ampun ya, ini, ini apa? Dia masuk di dalam, sudah dibenarkan dalam Tuhan, dia sudah menjadi ahli waris, tapi dia tidak mau, tidak mau melepaskan kebiasaan itu, perbuatan dagingnya masih tetap. Artinya apa? Yang harusnya menjadi, bagi sudah mendapatkan ahli waris, akhirnya apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sekalipun, sekalipun, mau minumnya, mau mabuknya sama orang-orang teman pelayanan, mau mabuknya sama pendeta, mau mabuknya sama nabi sekalipun, ini adalah Tuhan larang. Kalau ini Tuhan nggak berkenan, ya tetap aja, mau binasa rame-rame gitu ya. Jadi, kita, bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri? Jangan kembali kepada kehidupan lama. Apakah kalau orang sudah percaya Tuhan, itu akhirnya tidak bisa berbuat dosa? Bisa. Karena kita masih ada dalam dunia. Tapi orang kalau berbuat dosa, sekali namanya jatuh dalam dosa. Artinya apa? Seperti Raja Daud, sekali jatuh, kemudian ditegur, bertobat, minta ampun, tidak melakukan lagi. Tapi kalau misalnya orang sudah tahu, dia ditegur salah, ditegur, kemudian berbuat lagi, diulang lagi, jatuh lagi, diulang lagi, itu namanya hidup dalam dosa. Ya, dia tidak bisa mempertahankan kemerdekaannya. Ya, secara mungkin, secara manusia, wah, saya sudah tidak melakukan itu. Saya sudah tidak melakukan perbuatan-perbuatan daging yang Tuhan tidak berkenan. Tapi iblis tidak tinggal diam. Kenapa? Begitu secara fisik, perbuatan daging ini kita tidak lakukan. Biasanya, siapa yang menjajah kita? Menjajahnya lewat pikiran. Lewat perasaan kita. Sebab itu, di dalam 2 Korintus 10, ayat 5, yang bagian akhir, itu Tuhan katakan, afirman Tuhan, aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Supaya apa? Pikiran kita ini takluk kepada pikiran Kristus. Supaya apa? Karena pikiran kita ini tidak dijajah lagi. Bapak Ibu, mengapa Tuhan ajarkan setiap kita ini, anak-anak Tuhan, itu harus mempunyai kekuatan, seperti seekor burung Raja Wali. Ada satu burung, itu yang berani mematok burung Raja Wali. Itu namanya adalah burung gagak. Burung gagak lebih kecil. Jadi dia bertengger di atas punggung Raja Wali. Setiap kali Raja Wali, mau melakukan aktivitas, itu dipatokin. Itu mengganggu. Tapi apa yang dilakukan oleh burung Raja Wali, apakah dia membanting, membalikkan tubuhnya, kemudian ngajak lawan burung yang lebih kecil? Enggak. Yang dilakukan seekor burung Raja Wali, dia mengelepakkan sayapnya, dia terbang lebih tinggi lagi. Dia terbang lebih tinggi lagi. Sehingga saat burung gagak itu, matok terus lehernya. Sakit enggak? Waktu dia terbang dipatokin, sakit. Lehernya kesakitan. Tapi dia tidak melakukan seperti yang dilakukan burung gagak. Dia tidak berkelahi, dia tidak membalas seperti yang dilakukan itu. Tapi apa? Dia terbang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan akhirnya apa? Burung gagak terbang tidak bisa melebihi ketinggian saat burung Raja Wali terbang. Akhirnya apa? Burung gagak ini akan jatuh karena apa? Kekurangan oksigen. Demikian di dalam hidup kita, di dalam hidup pengiringan kita akan Tuhan. Mungkin saat kita sudah sungguh-sungguh, saat kita sudah benar-benar melakukan pertobatan, kita mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, banyak ada mungkin cercaan, hinaan, opini yang menjatuhkan, mempengaruhi pikiran kita. Burung gagak ini adalah melambangkan seperti semua itu. Ada fitnahan, ada opini menjatuhkan, ada cercaan. Sehingga apa? Kita ini terintimidasi, terintimidasi oleh iblis. Dari pikiran kita, akhirnya apa? Terikat dan terjajah. Dan kalau seperti burung Raja Wali, bagaimana cara membebaskannya? Jangan melakukan apa yang seperti mereka lakukan. Tapi kita lakukan seperti burung Raja Wali, terbang lebih tinggi. Artinya apa? Setiap kita mempunyai kapasitas yang besar, Tuhan berikan potensi, berbesarlah kapasitas kita, terbang lebih tinggi. Sehingga setiap perkataan yang tadinya, kita sudah menjadi, aku dulu, kok orang masih ngatain, yang ngecat, aku dulu, aku orangnya begini, aku dulu dikata, dulu kok aku suka mabuk, dulu ngedrugs. Seakan-akan label itu, enggak mau lepas dari setiap label yang ada di setiap kita. Dan orang masih ngecapnya seperti itu. Jangan hiraukan mereka, terbang lebih tinggi, terbang lebih tinggi. Sehingga seperti burung gagak tadi, itu akan jatuh dengan sendirinya. Karena apa? Burung gagak, enggak akan bisa terbang, melebih Raja Wali. Saya hari-hari ini, begitu saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya sangat diberkati dengan ayat, yaitu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka ia akan mempenmuliakan engkau pada waktunya. Artinya apa? Saat setiap orang, kita mendengar pikiran kita terintimidasi, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Tugas kita rendahkan diri. Rendahkan diri. Karena apa? Mau seribu tangan manusia, menarik kita ke bawah. Tapi kita hanya perlu satu tangan yang kuat, tangan Tuhan, untuk menarik kita ke atas. Hanya itu yang terus hari-hari ini, bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan itu. Kalau kita sudah tahu apa artinya kemerdekaan Kristen, kita sudah tahu bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan. Kita waktu itu diajarin, waktu masih sekolah, harus mengisi kemerdekaan. Bagaimana kemerdekaan Kristen? Mengisi kemerdekaan itu. Kita tahu bahwa kemerdekaan itu bukan bebas sebebas-bebasnya. Jadi, sekalipun kita ini sudah merdekaan itu tidak mendukung untuk berbuat apapun. Atau kebebasan mutlak. Tidak melakukan kebebasan mutlak. Artinya apa ada batas-batasannya, yaitu mengisi kehidupan kita. Galatia 5 ayat 13 dikatakan, Saudara-hatu mengisi kemerdekaan. Saudara-saudara, Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan, Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi, Bapak Ibu, kehidupan di dalam hukum Kristus, kemerdekaan, mengisi kemerdekaan itu adalah melakukan kasih. Kita tahu semua bagaimana karakter kasih. Kasih itu sulit luar biasa ya, Bapak Ibu. Kasih itu tidak sekedar bisa memberi. Kasih itu tidak sekedar hanya melayani. Tapi dengan sungguh-sungguh dari hati. Karakter kasih. Kalau kita ingat karakter kasih yang pertama. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Ini adalah hal yang luar biasa, yang sulit kita taklukan. Karena apa? Sekali lagi, bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Melakukan kasih. Bahkan karakter kasih yang pertama itu adalah sabar. Bapak Ibu, kata-kata sabar itu bahasa aslinya ditulis dengan bahasa namanya Erek. Artinya apa? Hati yang disayat. Jadi kalau kita melayani, kita melayani baik di dalam pelayanan keluarga, di dalam gereja, di dalam tempat kita bekerja, dimanapun, itu harus sabar. Artinya apa? Kita harus ada hati yang disayat. Itu baru namanya sabar. Kalau kita masih cuma belum merasakan, aduh sakitnya, itu artinya kita belum sampai puncak kesabaran. Jadi memang kita harus sabar. Jadi kalau memang kita mengasih, harus sabar. Batasannya mana? Batasannya tadi, sampai hatinya itu tersayat. Sabar itu sampai hatinya tersayat. Pasti banyak, kasih itu murah hati, kasih itu tidak sombong. Hari-hari ini Bapak Ibu, bagaimana kita melihat, mungkin beberapa belakangan ini sudah tidak terlalu, tapi waktu bulan-bulan yang lalu, beberapa bulan yang lalu, mengikuti kita, mengikuti di Youtube. Bagaimana setiap orang, setiap orang begitu, dia mengetahui, jika dengan pengetahuan tentang Kristus, membawa kepada kesombongan. Pengetahuan tentang Alkitab, membawa lupa diri, dengan sikap mempermalukan orang lain. Banyak satu hamba Tuhan, kemudian memberikan, tentang ayat-ayat firman Tuhan, kemudian satu menyanggah, satu menyesat-nyesatkan. Kemudian banyak hal terjadi pertentangan, yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Apakah walaupun mereka, seakan-akan, mengabarkan berita sukacita itu, tapi sebenarnya, mereka belum melakukan kasih. Karena apa? Mereka itu justru dengan pengetahuannya, mereka itu lupa diri, mempermalukan orang lain. Artinya apa? Masih ada kesombongan yang mengikat. Apabila yang kita punya, sekarang ini membawa pada penempatan diri kita, seakan-akan, aku lebih rohani, aku lebih tinggi dari dia. Kita ini sebelumnya, kalau seperti itu, tidak punya pikiran seperti ini, artinya belum merdeka. Karena kalau merdeka itu, kita sudah tidak terikat, menjadi hamba dosa. Dan bahkan mengisi, tadi dikatakan Galatia 5 ayat 13, melayanilah, melayankan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kalau kita masih punya kesombongan, kalau kita masih belum sabar, artinya kita belum bisa, mengisi kemerdekaan ini, dengan sungguh-sungguh. Kemerdekaan Kristen secara tepat adalah, kemerdekaan untuk melakukan kasih, yaitu untuk melayani Allah dan manusia. Sesungguhnya, kemerdekaan untuk melakukan kasih, dan pelayanan kepada Allah, serta manusia. Sebab itu, lakukan semuanya, dengan kerelaan hati, dengan sikap rendah hati, seperti Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Terima kasih.